Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kondisi kesehatan hari ini? Apakah kalian semuanya dalam kondisi sehat walafiat? Semoga sampai dengan hari ini kalian masih tetap dikaruniai kesehatan. Dan dalam masa pandemi COVID ini, Pak Guru meminta pada kalian semuanya untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, dan selalu rajin mencuci tangan dengan sabun. Anak-anakku kelas 8 yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan menyampaikan materi tentang teks berita. Di antara kalian ini, siapa yang sering menyaksikan berita? Apakah berita itu menurut kalian penting atau tidak? Semoga kalian merasa bahwa berita itu sangat penting, sehingga kalian akan mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat bagi wawasan kalian semuanya. Anak-anakku yang berbahagia, Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan menyampaikan materi tentang teks berita dengan polanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pak Guru sampaikan kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca. Sehingga nanti dengan pemahaman didengar dan dibaca, Anak-anakku akan mempelajari teks berita itu baik yang ditayangkan melalui media elektronik berupa televisi ataupun Youtube, atau juga yang dibaca melalui media cetak. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah Setelah, setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat Satu, menentukan unsur-unsur teks berita, yang kedua yaitu menentukan struktur teks berita. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang teks berita, Pak Guru sampaikan contoh berita yang Pak Guru ambil dari Kompas.com Judulnya adalah Epidemiolog, sebut PSPP Transisi Hanya Pelengkap Penanganan COVID-19. Jakarta, Kompas.com Epidemiolog dari Griffith University, Diki Budiman, menyebut kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, Transisi merupakan strategi yang bersifat tambahan atau pelengkap dalam penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menurut dia harus melakukan tes dan pelacakan, lalu dilanjutkan dengan isolasi dan karantina mandiri. Itu, atau tes dan pelacakan, adalah strategi utama, ucap Diki kepada Kompas.com Selasa 8 Desember 2020 Strategi tersebut harus dioptimalkan, sebab jika tidak, maka akan ada PSBB berulang-ulang yang tidak diketahui kapan berakhirnya. Diki menyebut pandemi di Jakarta juga dipengaruhi oleh daerah penyangga, yakni Jawa Barat dan Banten. Pengendalian pandemi di kedua wilayah itu juga disebut belum optimal. Tentunya, kondisi pandemi di daerah penyangga akan mempengaruhi situasi pengendalian COVID-19 di ibu kota apabila tidak ada pengendalian di perbatasan. Dan ini akan terus terjadi selama pengendalian ini tidak dilakukan secara setara dan merata di berbagai wilayah, terutama yang ada dalam satu pulau. Ucap Diki. Pada akhirnya, Diki mengatakan, pengendalian pandemi harus dilakukan dengan sinergi dan kerjasama antar daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. kerjasama ini harus difasilitasi pula oleh pemerintah pusat. Ini yang harus dilakukan perubahan dan sampai saat ini belum ada perubahan itu. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia, mengatakan penambahan kasus positif di Jakarta per Selasa 8 Desember 2020 sebanyak 1.174 kasus. Dengan demikian, kumulatif kasus positif COVID-19 di Ibu Kota yang terkonfirmasi sampai hari ini menjadi 146.601 kasus. Dari jumlah tersebut, diketahui 132.248 orang telah dinyatakan sembuh dengan tingkat kesembuhan mencapai 90,2 persen. Sementara sebanyak 2.842 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian sebesar 1,9 persen. Dwi mengatakan, persentase ini lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kematian nasional yang mencapai 3,1 persen. Adapun jumlah kasus aktif di Ibu Kota kini turun sebanyak 22, sehingga jumlah orang yang masih dirawat atau menjalani isolasi mandiri kini menjadi 11.511 orang. Sumber Kompas.com, Rosyana Haryanti, editor Irvan Maulana Berdasarkan contoh yang pegurus sampaikan tadi, maka mari kita simak pengertian berita. Yaitu, teks berita itu ialah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Penyampaian berita ini bisa dilakukan secara lisan, yang sering kita dengar dan kita lihat di televisi, dan secara tulisan yang dapat kita baca di media cetak. Dengan membaca atau mendengarkan teks berita, kita dapat memperoleh berbagai informasi mengenai suatu hal. Bertambahnya informasi berarti bertambah pula wawasan kita, sehingga kita dapat berpikir secara menyeluruh, efektif, kreatif, dan kritis terhadap suatu masalah yang terjadi di sekitar kita. Sehingga inti dari berita itu adalah informasi yang disampaikan. Penyampaian informasi dapat secara lisan dan dapat juga secara tulisan. Setelah kita pahami tentang pengertian teks berita, kita lanjutkan dengan unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita banyak dikenal dengan istilah 5W1H, dikarenakan berasal diambilkan dari istilah asing, yaitu dari bahasa Inggris. Ada 5W dan ada 1H, maka disebut dengan 5W1H. 5W1H itu apa saja? Yaitu yang pertama, what? Menyatakan tentang apa? Adalah berisi pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan apa. Kemudian yang kedua yaitu who? Siapa? Yaitu disertai keterangan tentang orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa. Kemudian when? Yaitu kapan? Menyebutkan waktu kejadian peristiwa. Where? Dimana? Yaitu berisi deskripsi lengkap tentang tempat kejadian. Kemudian why? Mengapa? Yaitu disertai alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Dan itu 5W sedangkan hanya 1H yaitu how. Bagaimana yang menyatakan bahwa pernyataan-pernyataan yang dapat menjelaskan proses kejadian suatu peristiwa dan akibat yang ditimbulkan. Jika 5W, 1H itu diindonesiakan atau diistilahkan dalam bahasa Indonesia, itu kita kenal dengan singkatan Adik Simba. Adik Simba itu berasal dari apa, dimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ingat, Adik Simba. Itulah unsur-unsur berita yang harus ada supaya kita dapat mencari atau mendapatkan informasi yang disampaikan di dalam berita itu. Adik Simba. Apa, dimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itulah unsur-unsur teks berita. Berdasarkan contoh teks berita yang Pak Guru bacakan tadi, maka unsur 5W, 1H di dalam teks berita contoh itu adalah sebagai berikut. Unsur yang pertama, what? Berisi tentang PSBB transisi hanya pelengkap penanganan. Where, dimana, yaitu di Provinsi DKI Jakarta. Kapan, menyatakan waktu, yaitu pada Selasa 8 Desember 2020. Who, siapa, epidemiolog dari Griffith University DKI Budiman dan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia. Jadi, di sini, who itu menyatakan siapa atau orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa. Yang berikutnya adalah why, mengapa. Karena tes dan pelacakan adalah penanganan utama, lalu dilanjutkan dengan isolasi dan karantina mandiri. Kemudian, how, menyatakan bagaimana dalam teks berita contoh, jika tes dan pelacakan tidak dioptimalkan, maka akan PSBB berulang-ulang. Kasus positif COVID-19 di Ibu Kota yang terkonfirmasi sampai hari ini menjadi 146.601 kasus. Jumlah kasus aktif di Ibu Kota kini turun sebanyak 22, sehingga jumlah orang yang masih dirawat atau menjalani isolasi mandiri kini menjadi 11.511 orang. Inilah contoh unsur-unsur teks berita yang tadi Pak Guru sampaikan di dalam contoh di awal pertemuan ini. Sudah paham dengan unsur-unsur teks berita? Apa itu unsur-unsur teks berita? Ingat, yaitu adik Simba. Apa, dimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Mudah bukan? Kemudian, mari kita lanjutkan dengan struktur teks berita. Struktur teks berita terdiri atas tiga struktur, yaitu kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Bagaimana penjelasannya? Mari kita ikuti. Kepala berita, berisikan tentang informasi penting yang disampaikan dalam berita. Yang lazim ditempatkan di kepala berita adalah informasi yang berkaitan dengan adik Simba. Yaitu, apa peristiwanya, siapa yang mengalami peristiwa itu, di mana terjadinya peristiwa itu, kapan terjadinya peristiwa itu, mengapa peristiwa itu terjadi, dan bagaimana proses terjadinya peristiwa. Jadi, di dalam kepala berita, itu memuat informasi-informasi yang mengandung 5W1H atau adik Simba. Jangan sampai lupa ya, anak-anak. Adik Simba itu terdapat di dalam kepala berita. Contoh, kepala berita bersumber pada berita yang dijadikan sebagai contoh oleh Pak Guru. Yaitu, kepala beritanya adalah sebagai berikut. Pemerintah Epidemiolog dari Griffith University, Diki Budiman, menyebut kebijakan pembatasan sosial bersekala besar atau PSBB, transisi merupakan strategi yang bersifat tambahan atau pelengkap. Dalam penanganan pandemi COVID-19, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menurut dia harus melakukan tes dan pelacakan, lalu dilanjutkan dengan isolasi dan karantina mandiri. Itu, yaitu tes dan pelacakan adalah strategi utama. Ucap Diki kepada Kompas.com Selasa 8 Desember 2020. Itu tadi adalah kepala berita. Memuat apa anak-anak? Yaitu memuat adik Simba. Kita lanjutkan. Setelah kalian paham dengan kepala berita, kita lanjutkan dengan tubuh berita atau badan berita. Berisikan tentang informasi penting dari permasalahan yang disampaikan di dalam berita. Pertanyaan bagaimana dalam adik Simba biasanya ditempatkan pada bagian tubuh berita. Jadi, di dalam tubuh berita ini menjelaskan tentang bagaimana peristiwa terjadi atau bagaimana bagaimana di dalam adik Simba dijelaskan secara rinci penjelasan tersebut menjadi tubuh berita atau badan berita. Contohnya adalah sebagai berikut. Contoh, tubuh berita atau badan berita. Strategi tersebut harus dioptimalkan. Sebab jika tidak, maka akan ada PSBB berulang-ulang yang tidak diketahui kapan berakhirnya. Biki menyebut pandemi di Jakarta juga dipengaruhi oleh daerah penyangga, yakni Jawa Barat dan Banten. Pengendalian pandemi di kedua wilayah itu juga disebut belum optimal. Tentunya, kondisi pandemi di daerah penyangga akan memengaruhi situasi pengendalian COVID-19 di ibu kota. Apabila tidak ada pengendalian, diberbatasan. Dan ini akan terus terjadi selama pengendalian ini tidak dilakukan secara-setara dan merata di berbagai wilayah, terutama yang ada dalam satu pulau. Ucap Diki. Pada akhirnya, Diki mengatakan, pengendalian pandemi harus dilakukan dengan sinergi dan kerjasama antar daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Kerjasama ini harus difasilitasi oleh pemerintah pusat. Ini yang harus dilakukan perubahan dan sampai saat ini belum ada perubahan itu. Tutur Diki. Jadi, Pak Guru tegaskan bahwa di dalam tubuh berita itu memuat tentang penjelasan tentang bagaimana proses peristiwa atau bagaimana proses terjadinya peristiwa. Struktur berikutnya, yang ketiga, yaitu ekor berita. Berisikan informasi yang kurang penting atau lazim umum, secara umum disebut dengan urayan. Contohnya di sini adalah, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dri Oktavia, mengatakan penambahan kasus positif di Jakarta perselasa 8 Desember 2020 sebanyak 1.174 kasus. Dengan demikian, kumulatif kasus positif COVID-19 di Ibu Kota yang terkonfirmasi sampai hari ini menjadi 146.601 kasus. Dari jumlah tersebut diketahui 132.248 orang telah dinyatakan sembuh dengan tingkat kesembuhan mencapai 90,2 persen. Sementara, sebanyak 2.842 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian sebesar 1,9 persen. Dwi mengatakan persentase ini lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kematian nasional yang mencapai 3,1 persen. Adapun jumlah kasus aktif di Ibu Kota, ini turun sebanyak 22, sehingga jumlah orang yang masih dirawat atau menjalani isolasi mandiri ini menjadi 11.511 orang. Jadi, intinya di dalam ekor berita itu memuat tentang informasi berupa urean. Dan ini bisa dihilangkan atau bisa kita abekan karena bersifat hanya urean dan kita katakan di depan bahwa ini memuat informasi yang kurang penting. Itulah struktur teks berita. Pak Guru ulangi, ada tiga yang terdapat di dalam struktur teks berita yaitu Satu adalah kepala berita memuat tentang hal informasi yang penting yaitu adik simba. Kemudian yang kedua yaitu tubuh berita atau badan berita memuat tentang urean bagaimana yang terdapat di dalam unsur adik simba. Dan yang ketiga adalah ekor berita memuat berita memuat urean-urean yang sifatnya tidak terlalu penting. Sudah paham dengan struktur teks berita? Kita lanjutkan. Kaedah kebahasaan teks berita. Ada beberapa kaedah atau ketentuan atau aturan yang mengatur tentang bahasa yang dipakai di dalam teks berita. Apa saja itu yaitu yang pertama, penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Mengapa menggunakan bahasa standar? Dikarenakan dengan menggunakan bahasa standar akan lebih mudah dipahami dibandingkan dengan bahasa populer atau kedaerahan. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsung. Yaitu kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Jadi, untuk melihat mana kalimat langsung itu ditandai dengan tanda petikan langsung, yaitu berupa tanda petik dua. Diapit dengan tanda petik dua, itu berupa kalimat langsung. Untuk hal ini nanti akan Pak Guru jelaskan tersendiri, supaya video ini tidak terlalu panjang. Yang ketiga, kaedah kebahasan yang ketiga, yaitu penggunaan konjungsi. Konjungsi itu apa? Konjungsi itu adalah kata sambung atau kata penghubung. Bahwa sebagai penerang kata yang diikuti. Kata konjungsi, bahwa ini sering kita temui pada kalimat-kalimat yang berupa kalimat tidak langsung atau kalimat tak langsung. Yang keempat, penggunaan kata kerja mental, yaitu kata kerja yang terkait dengan kegiatan hasil pemikiran. Misalnya, memikirkan, memutuskan, membayangkan, berasumsi, berprasangka, berkesimpulan, beranalogi, dan lain-lain. Yang kelima, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi perlunya kelengkapan berita, unsur kapan dan di mana. Unsur kapan itu berkaitan dengan keterangan waktu dan unsur di mana itu berkaitan dengan keterangan tempat. Yang keenam, penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Misalnya, kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Nah, ini merupakan kata-kata yang menunjukkan urutan waktu atau disebut dengan urutan kronologis. Jadi, urutan waktu itu bisa menggunakan kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Yang ketujuh, kalimat tidak langsung, yaitu kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Kalau kalimat langsung itu menandakan pengutipan atau pernyataan yang dikutip langsung dari narasumber, ditandai dengan tanda petikan langsung atau tanda petik dua, sedangkan kalimat tidak langsung, ini adalah berupa kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Kalimat berita itu tanda akhirnya berupa tanda baca apa ya? Ya, Anda tentunya masih ingat, yaitu diakhiri dengan tanda baca titik. Yang kedelapan, bahasa yang digunakan di dalam teks berita itu bersifat baku dan sederhana. Kemudian menarik, ini supaya orang-orang tertarik untuk membaca berita yang disampaikan. Singkat, padat, dan lugas. Lugas itu maksudnya adalah mengandung makna yang sebenarnya, makna apa adanya, bukan makna yang hias atau makna yang bersayap. Jadi kata itu yang kita pakai, ya maknanya itu sesuai dengan kata yang kita pergunakan tersebut. Itu namanya adalah lugas. Kemudian komunikatif. Komunikatif itu maksudnya ya bahasa yang dipakai itu bisa menyampaikan atau bisa dipergunakan sebagai komunikasi. Kemudian yang berikutnya adalah objektif atau netral. Jadi bahasa di dalam teks berita itu bersifat netral atau objektif. Tidak memihak ke salah satu pihak atau bersifat hanya pendapat saja tanpa adanya fakta yang ditampilkan. Kalau pendapat itu terlalu banyaknya pendapat yang kita sampaikan di dalam berita, maka berita itu akan bersifat subjektif. Nah itulah anak-anakku yang perlu kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu tentang unsur-unsur berita dan struktur teks berita serta kebahasaan yang ada di dalam sebuah berita. Nah pada akhir video ini, Pak Guru ingatkan ada tugas individu yang harus kalian kerjakan yaitu carilah sebuah berita melalui media cetak, bisa melalui koran atau surat kabar, atau melalui media elektronik, internet. Lalu kamu copy atau salin dan tempelkan di lembar kerja yang disediakan. Dan jangan lupa, kamu harus mencantumkan sumbernya. Selanjutnya, kamu tentukan unsur-unsur berita tersebut berupa adik simbanya. Kamu urekan unsur apanya, itu menjelaskan tentang apa, kemudian dimananya, itu kamu sebutkan sesuai dengan berita yang kamu ambil sebagai bahan. Kapan itu menyatakan tentang waktu, dalam berita itu disampaikan kapan peristiwa itu terjadi, kemudian siapa, yaitu orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa itu, sebutkan dan tuliskan. Kemudian mengapa, yaitu latar belakang, mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Dan bagaimana menyatakan tentang proses terjadinya peristiwa itu, kamu urekan. Ya, kamu urekan dan kamu sudah ada tempat untuk mengerjakannya. Tidak dikerjakan di buku, tidak dikerjakan di kertas, tetapi langsung kalian kerjakan di ruang kelas Bahasa Indonesia 8, di bagian tugas individu. Silahkan kalian buka kelas Bahasa Indonesia 8, lalu kalian buka lagi, yaitu di bagian tugas individu. Demikian dan selamat mengerjakan. Demikian anak-anakku pembelajaran pada hari ini, jika kalian masih butuh penjelasan yang lebih dalam lagi, silahkan kalian kirimkan atau bertanya melalui kolom komentar di ruang kelas Bahasa Indonesia, atau kalian langsung kirimkan WA ke Pak Guru. Saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.